Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semuanya dimanapun Anda berada pada kesempatan kali ini saya akan memperbaiki kipas angin stand fun tapi yang berukuran pendek sekitar 50 cm ya dengan gejala kerusakan mati total tidak berputar sama sekali untuk langkah yang pertama adalah pengecekan pada kabel-kabelnya yang di yang berhubungan dengan kipas angin cek ini ya kabelnya yang berhubungan dengan kipas angin ini ini adalah stakernya lalu persiapkan avometer avometer seperti ini Anda persiapkan arahkan saklar ke arah X1 atau kali 1 ohm ya seperti ini ya lalu ujungnya dari avometer yang plus bebas taruh ke sini seperti ini ya yang ujungnya yang satu atau prop merah yang satunya ini sentuhkan ke pinnya stakernya ini apabila jarum ini bergerak berarti ada hubungan atau tidak terjadi putus kabelnya ini lalu kita tekan ya ini ini harus ditekan dulu ini saklarnya ini yang bagian salah satu boleh kecepatan 1 kecepatan 3 ataupun kecepatan 2 ditekan salah satunya oke seperti ini lalu disentuhkan apabila jarum bergerak berarti tidak ada masalah atau gulungan normal kemungkinan ada kerusakan yang lain mungkin ya oke tidak terjadi gerakan sama sekali pada avometer ini pada jarumnya lihat ya tidak ada gerakan oke lalu kita cek kabelnya satu per satu kabelnya yang ini kita cek satu per satu salah satunya disini ya ini yang berhubungan oke kamu masukkan saja apabila jarum bergerak berarti ya salah satunya salah satunya ya berarti kabel ini tidak ada masalah lalu yang satunya lagi sentuhkan yang satunya lagi oke artinya kalau jarum bergerak artinya kabel yang menghubungkan untuk ke PLN atau jala-jala 220 volt di rumah atau ke stok kontak normal tidak ada putus tidak putus kabelnya ini lalu langkah yang lainnya kita cari di bagian nah ini kan sudah berhubungan ya sahabat ini kan sudah berhubungan ke sini ya ke timernya ini ya nah timernya ini lalu kita ukur jalan atau tidak jarumnya ini ini timernya ini hanya sebagai saklar saja ya kita lihat ya ini jalurnya ini sudah merah masuk ke sini lalu yang keluar sini lalu dites ya apabila jarum bergerak berarti saklar ini normal nah jarum tidak bergerak sama sekali lihat dari sini sampai ke sini jarum tidak bergerak sama sekali nah timer ini adalah berfungsi untuk memutus arus atau memutus tegangan listrik ya bila ini saklarnya rusak maka tidak dapat mengalirkan arus Anda bisa lihat oke artinya saklar ini terjadi kerusakan bisa dilihat dengan mata langsung ya ini lihat ya kita dekatkan saja biar kelihatan disini ada saklar disini ada saklar plat tembaga tipis-tipis dia tidak menghubungkan sama sekali otomatis aliran arus dari sini yang masuk ke sini akan berhenti di plat yang satunya ini dan tidak bisa diteruskan ke sini akhirnya tidak bisa berjalan ini akan saya coba saklarnya ini akan saya putar-putar bisa atau tidak diputar hanya licin saja tidak ada gerakan sama sekali ya artinya tidak ada gerakan disini biasanya kalau normal itu kalau diputar satu kali putaran saja kalau sudah dilepas dia akan berbunyi tik 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 artinya saklar itu normal atau gigi-gigi yang ada di dalam timernya ini ini normal karena saya sudah saya putar seperti ini tidak ada suara tik 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 saya lepaskan ya ini saya putar ya oke tidak ada getaran sama sekali tidak ada suara tik 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 artinya kerusakan pada timernya ini oke bagaimana cara mengujinya kerusakan pada timernya ini oke saya akan langsung sambungkan kabel merah ini dengan kabel merah ini akan saya sambungkan artinya saya akan sambungkan kabel merah yang ini saya tinggikan dulu oke ya ini akan saya langsungkan ini akan saya langsungkan ke sini jalur ini akan saya langsungkan ke sini oke ini akan saya lepas dulu oke Anda bisa lihat ini dilepas saja seperti ini ini tidak usah digunakan lalu yang ini sentuhkan ke sini sentuhkan ke sini langsung dari sini jadi tidak usah pakai timernya ini langsung kita hanya mencoba saja apakah terjadi perputaran pada kipasangan ini ya perlu hati-hati untuk dicoba masukkan stop kontaknya ini ke jala-jala PLN ini kan sudah ada arusnya ya hati-hati kamu sentuhkan ke sini langsung apabila putar berputar kipas anginnya berarti ini memang benar-benar rusak lihat ya hati-hati ini akan saya sentuhkan saya pakai tangan 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 lihat nah purputar ya sobat artinya saklar temel ini rusak ini saya sentuhkan begini saja oke berputar ya berputar ya lihat kipas anginnya berputar berputar artinya tempernya rusak ini sahabat oke langkah selanjutnya karena customer karena customer tadi bilangnya yang penting ngirit saja bang gak usah banyak beli apa-apa kalau bisa ngirit lebih baik ngirit saja oke jadi ini akan saya langsungkan akan saya sambung langsung ini ya antara merah ini dengan merah ini akan saya sambung langsung atau saya putus saja disini oke stop kontak akan saya cabut dulu untuk pengamanan lalu akan saya putus disini lalu saya putus disini ya nah gini terus dibakar oke kabel yang jalur dari stop kontak warna hijau ini sambungkan langsung kesini seperti ini ya nah sambungkan langsung seperti ini oke dipusing dulu diputar dulu biar rapi oke seperti ini ya langsung disambung seperti ini saja sudah bisa setelah ini sudah tersambung maka ini disolasi disolasi ya saya pakai eksolasi transparan saja karena ketersediaannya terbatas atau habis dipunyian saya ini ya ini saja oke lalu kita coba ya ini tidak usah dipakai karena orangnya minta yang ngirit ngirit saja tidak usah yang mahal oke lalu kita singkirkan ini sebentar untuk uji coba apakah sudah bisa normal bisa berputar wow sudah bisa berputar sahabat ini lihat kipas angin sudah bisa berputar dengan kerusakan pada timernya ini ini timer ini berfungsi untuk mengatur mati tidaknya mau berapa menit kita butuhkan anda bisa sakar di sini karena ini rusak dan orangnya tidak membutuhkan ini ya langsung saya jemper saja seperti ini jemperannya seperti ini langsung oke oke sahabat semuanya dimanapun anda berada karena servis atau memperbaiki daripada kipas angin ini sudah selesai maka saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat dan mungkin anda bisa mengecek sendiri bila terjadi kerusakan kipas angin itu mati total sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh